Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita, Legend of Xianwu. Atau Legend of Martial Immortal, yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Ilusi itu luas dan kegelapan tidak terbatas. Masih belum melihat Ye Chen. Mengubah pembusukan menjadi sihir, dia mengebur dirinya sendiri, menyatu dengan alam semesta, dan menjadi alam semesta. Entah tahun berapa, ada dua butir cahaya lagi di Chang Miao. Meski kecil, mereka tampak hidup, berkumpul sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu. 100 tahun. Mereka sepertinya sudah dewasa. Dari cahaya butiran beras, mereka telah berevolusi menjadi matahari dan bulan. Sinar matahari yang menyilaukan dan cahaya bulan yang terang menyinari dunia, mencerminkan mimpi dalam kecemerlangannya. Lalu, ada bintang-bintang. Langit malam yang luas dipenuhi bintang-bintang, masing-masing bersinar dengan cahaya abadi. Sejak hari itu, alam semesta kecil mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam, siklus matahari dan bulan, hukum waktu terukir, menjadi jejak dalam kegelapan. Tahun-tahun masih sangat panjang. Saat dunia berubah, dan saat hari baru tiba, semakin banyak tunas yang bertunas, bahkan dahan yang kering pun menumbuhkan dahan dan daun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, sekilas penuh vitalitas. Ini musim semi dan semuanya hidup kembali. Waktu berlalu, dunia berubah, dan musim panas yang terik bersiap memasuki babak sejarah baru. Matahari bersinar terang, bumi terbakar dan retak. Bulan Maret berlalu dengan cepat, angin sepoi-sepoi menyegarkan, dan langit penuh kesuraman. Bunga dan dedaunan layu, dan pakaian putih di musim dingin lebih berdebu dari yang dibayangkan. Kemeriahan musim semi, teriknya musim panas, kesunyian musim gugur, dan kesunyian musim dingin yang mematikan, masing-masing memiliki daya tarik tersendiri. Di malam yang sunyi, awan gelap terlihat di langit, dan guntur serta kilat menyambar. Hujan turun deras, disertai angin menderu-deru, mengguyur langit dan bumi. Hujan ini berlangsung selama seratus tahun. Air hujan menyatu dengan sumber kehidupan, berkumpul di jurang, dan membentuk sungai di sungai, melintasi daratan yang luas. Angin, hujan, guntur dan kilat semuanya ada. Namun, alam semesta berada di nirwana, peraturannya berubah, dan seluruh alam semesta berevolusi untuk selamanya. Cahaya pagi yang hangat dan damai Berdiri di puncak gunung, memandang keluar dunia, sungguh pemandangan yang indah. Ada pegunungan berhutan, tumbuh-tumbuhan yang subur, sungai yang begelombang, dan anak sungai yang gemericik. Di mana-mana penuh vitalitas, diwarnai dengan keabadian, dan tersembunyi di bawah sisa-sisa awan dan kabut, kabur dan kabur, itu benar-benar menjadi negeri dongeng di bumi. Melihat lebih dekat, semuanya mencerminkan bayangan Yechen. Benar sekali, pembusukan berubah menjadi sihir, dan benih abadi akhirnya mewujudkan dunia segala sesuatu. Segala sesuatu bisa disebut Yechen, dia adalah keabadian dan segala sesuatu, dan merupakan dewa pencipta alam semesta kecil ini. Dia masih belum muncul. Transformasi belum selesai, tubuh terintegrasi ke dalam alam semesta, dan kajaiban sedang mengambil langkah terakhir. Ini musim dingin lagi, dan salju turun lebat. Dunia yang kering dan dingin ditutupi lapisan mantel seperti salju, bebas dari polusi apapun. Saya tidak tahu berapa hari telabar lalu sejak zaman kuno. Semua kaisar duduk bersilah, meskipun mereka duduk dan menjaga posisinya, mereka tidak pernah melupakan pencerahan. Mereka tidak dapat diandalkan, seperti kaisar suan, kaisar hantu, dan kaisar dunia bawah. Saat mereka menjadi lebih kuat, jalan surga menjadi lebih lemah, begitu pula masyarakat awam, ketika mereka menjadi lebih kuat, jalan surga menjadi lebih lemah. Ada suatu momen ketika semua kaisar membuka mata mereka dan bersama-sama memandang ke arah akhir dunia kuno. Permaisuri kembali, berlumuran darah. Ketika dia berjalan sampai akhir, dia tidak bisa menjaga pijakannya dan hampir jatuh. Dia lelah, tetapi dia tersenyum meskipun dia lelah. Tampaknya banyak makhluk tertinggi telah dibangkitkan. Di bawah sorotan, dia menjentikan lengan bajunya, dan banyak sosok muncul. Pada saat itu, semua orang, termasuk dewa ilahi, tanpa sadar berdiri dan menatap kosong ke sisi itu, mereka semua adalah makhluk tertinggi di surga kuno, beberapa berada di tingkat puncak kuasi sunyi, beberapa di awal tingkat kaisar agung. Beberapa teman lama dari masa lalu, dan beberapa dari masa lalu, para mentor masing-masing lebih kuat dari yang lain, dan masing-masing senioritas lebih mengintimidasi daripada yang terakhir. Sebuah era Terlalu banyak lelaki tua tertinggi yang menitikkan air mata dan berjuang bersama untuk selamanya dalam sekejap mata, waktu telah berlalu. Tidak ada waktu untuk mengenang. Permaisuri menggunakan keabadian untuk menghidupi dirinya sendiri dan mengorbankan serangkaian karakter surgawi dunjia yang diterangi. Setiap karakter surgawi bergabung dengan yang tertinggi. Dia bertanggung jawab atas perpaduan karakter tertinggi dan surgawi. Hanya dengan cara ini dia dapat benar-benar dibangkitkan dan menjadi sebuah akar. Sungguh tidak diketahui, sungguh kata yang surgawi. Zizai Tian berbisik, menguduskan dunjia, membangkitkan yang maha tinggi, dan mengakarkan Tianzi. Dia adalah saksi dari proses ini, menyaksikan apa itu kajaiban. Hal-hal seperti itu tidak dapat terjadi di alam semesta mereka. Dia telah melihat sudut dari apa yang disebut langit di luar langit. Karena itu, dia semakin merindukan alam abadi-abadi. Tianzi, tidak diketahui, dan Xiaowa semuanya sangat aneh, apalagi alam abadi-abadi yang sebenarnya. Jika suatu hari, jika pintu keabadian terbuka lebar, dia akan melangkah melewatinya. Tanpa ragu masuklah, terbang seperti ngengat menuju nyala api, tanpa penyesalan, hanya ingin melihat keabadian itu. Engah! Ketika dia kesurupan, Permaisuri memuntahkan darah. Dia dipukuli begitu parah di tempat yang tidak diketahui hingga dia hampir mati. Dia terluka parah, emas dan batu giyok hancur di luar tetapi di dalam, dan sekarang fondasinya dirusak lagi oleh menggabungkan Tianzi secara paksa. Mengapa? Zizaitian menghela nafas, berjalan keluar dari dunia kecil Permaisuri, mengambil beberapa Tianzi, dan melambaikannya dengan santai makhluk tertinggi berbaring di udara dan tidur, masing-masing bergabung menjadi satu, dan berlatih dengan caranya sendiri. Jelas sekali, dia membantu. Mereka yang telah mempraktikkan jalan surga seharusnya tidak memiliki keinginan atau tuntutan waktu, dan tidak memiliki kemarahan atau kebencian. Terima kasih. Sang Permaisuri tersenyum lelah, mundur selangkah, dan duduk lemah di atas batu. Saat dao surga bangkit kembali, kamu tidak akan memiliki peluang untuk menang. Zizaitian berkata dengan tenang, meskipun posisi kelah jatuh, penglihatannya masih ada. Setelah tinggal sekian lama, dia kurang lebih memiliki pemahaman tentang alam semesta. Tidak ada dewa tertinggi. Jika perang benar-benar pecah, seluruh surga akan dikalahkan. Nasib rakyat jelata akan bertahan selamanya. Permaisuri berbisik, dan saat dia berbicara, dia melirik ke arah di Huang dan Hongyan. Keduanya pada dasarnya telah pulih dan masih berubah. Ini membuktikan bahwa Yechen masih ada dan akan mencapai nirwana di suatu tempat. Dia bukan hanya pedang yang digunakan untuk membunuh para dewa, tetapi juga membawa kepercayaan masyarakat. Dulu, dia mampu mengalahkan generasi orang suci dan iblis, dan sekarang dia pasti bisa membunuh para dewa. Zizitian tidak berkata apa-apa lagi dan terus meluluhkan kata-kata Tian. Di masa lalu, dia seperti permaisuri, dengan obsesi terhadap keabadian. Sekarang, dia hanya memiliki keinginan yang rendah hati seperti boneka. Kecuali alam abadi-abadi, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuat suasana hatinya bergejolak. Setelah percakapan sederhana, keduanya terdiam. Hari itu, mereka bertarung sampai mati. Tapi kali ini mereka sepertinya menjadi teman dekat, berbagi pemahaman diam-diam. Pada akhirnya, masih banyak lagi makhluk tertinggi yang masih hidup. Ketika kaisar muda melihat ini, mereka membungkuk dari kejauhan, mereka hanya mendengar legenda, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang sungguhan. Dia pernah bertarung melawan langit. Roh jahat yang ditempa oleh dewa-dewa kuno ini saat berjalan di atas tumpukan mayat dan lautan darah yang mengalir tak tertandingi oleh generasi mendatang, mereka benar-benar seperti dewa pembunuh yang berasal dari Jiuyu, masing-masing dari mereka kuat di dunia. Para pemimpin surgawi yang baru dibangkitkan semuanya berkumpul di altar yang menyegel generasi iblis suci. Setelah sekian lama, perkataan mereka menjadi jauh lebih tenang. Tidak ada raungan, tidak ada raungan dari jiwa, semuanya biasa saja seperti santai. Mereka pasti pernah mengalami hidup dan mati, dan sudah lama acu tak acu. Sekarang mereka kembali, hanya saja kelanjutan dari keinginan lama yang tidak terpenuhi dari kehidupan sebelumnya. Dan kalimat ini sepertinya eksklusif untuknya, tidak peduli siapa yang datang, mereka akan mengeluarkannya dan menyelinap. Menurutnya, jika dia tidak berada di level Huangdi, dia tidak ada bedanya dengan semut. Kaisar tidak membantah hal ini, juga tidak repot-repot membantahnya, mereka akan tetap melawan Tianyi di masa depan. Setelah berhenti lama, Kaisar pergi. Ada banyak sosok mereka di puncak gunung. Mereka semua duduk bersila, berusaha mendapatkan pencerahan dan bersaing memperebutkan tahta Kaisar Liar. Mereka tidak tahu apakah mereka dikalahkan atau menang di kehidupan sebelumnya. Sekarang, jika mereka mencoba melakukannya lagi, mereka pasti akan berjuang untuk masa depan yang cerah. Alam semesta kecil Salju masih turun, dan berlangsung selama seribu tahun, mewarnai seluruh dunia menjadi salju putih. Hingga suatu saat, bunga darah yang berjatuhan berubah menjadi gumpalan cahaya. Itu adalah cahaya abadi, seperti hujan perisurgawi, yang turun ke dunia dan memberi nutrisi pada alam semesta. Semuanya kembali ke musim semi. Kehidupan baru telah lahir, dan kehidupan baru ini tidak hanya mengacu pada segala sesuatu, tetapi juga pada Yechen. Nirwana ini memakan waktu ribuan tahun. Dan dia akhirnya mengubah pembusukan menjadi sihir dan menciptakan mitos legendaris. Di negeri yang luas, ia mengubah dirinya menjadi manusia. Itu masih merupakan tubuh suci kuno, itu masih merupakan tubuh sejati yang kekal, lebih abadi daripada sebelum tidur, kecemerlangan yang mempesona bermekaran padanya, nafas segala sesuatu tetap ada di sekitarnya, dan alam semesta serta aturan semuanya dicap dan diukir ke dalam de bagian terdalam dari jiwanya, itu juga merupakan jejak alam semesta ini. Jalan surga Yechen memejamkan mata dan bergumam pelan, menghirup nafas langit dan bumi dengan gembira, kesadarannya melayang dan pikirannya mengembara terlalu lemah. Ledakan, ledakan Setiap kali dia menarik nafas, akan ada kilat dan guntur di langit, bumi akan berdengung dan berguncang, sungai akan mengalir, angin kencang akan menderu, kadang hujan deras, kadang semuanya layu, tapi tidak ada tanda-tandanya. Manifestasi Dengan kata lain, segala sesuatu di alam semesta ini bergerak karena dia. Selama dia mau, satu pikiran saja bisa mengubah laut menjadi ladang murbe, satu pikiran saja bisa membuat alam semesta layu. Inilah jalan surga, penguasa segala sesuatu. Jalan surga alam semesta Zhao Yun dapat melakukan ini, tetapi akan mengganggu aturan dan alam semesta. Dibandingkan dengan ini, langit dan alam semesta tidak terduga. Ada jalan surga, dan ada jalan surga di jalan surga. Kekuasaan terpecah dan melemah, dan tidak dapat dihancurkan dengan satu pikiran. Pada analisa terakhir, semua makhluk hidup berselisih dengan, dan keseimbangannya sudah lama miring. Perasaan yang luar biasa Ye Chen membuka matanya, dan matanya beralih dari kekacauan ke keabadian. Setelah ribuan tahun transformasi, keabadian telah mendekati kesempurnaan. Tubuhnya telah membusuk, tetapi menjadi ajaib. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang hidup kecuali dia di dunia ini. Namun, suatu hari, ia akan berevolusi. Mungkin makhluk fana atau abadi, sekuat apapun dia, tidak dapat melampaui kekuatan surgawinya. Semacam kekuatan yang mendominasi akan musnah dalam sekejap. Peradaban baru Ye Chen tersenyum dan memanjat selangkah demi selangkah, melihat segala sesuatu di sepanjang jalan ini adalah alam semesta miliknya. Sambil berjalan, Dunjia Tianzi terbang kembali dan mengepung sisinya. Entah kenapa, kata Tian, lebih disayanginya, mungkin dia sudah mengintegrasikan kata, Dao, ke dalamnya, atau mungkin sudah menjadi jalan surga. Tidak peduli milik siapa, itu sudah cukup bagi mereka. Menjadi spiritual, seperti sekelompok anak-anak yang bersemangat. Setelah minum sebotol anggur, Ye Chen menetap di puncak gunung. Aturan telah ditetapkan, alam semesta telah dihancurkan, jalan surga telah tercapai, dan saya telah kembali ke surga. Kali ini, dia punya metode. Itu masih jalan mimpi. Ribuan tahun nirwana bukan hanya transformasi menjadi sihir, tapi juga ribuan tahun pencerahan. Di bidang ini, saya tidak tahu apakah dia bisa mengejar jejak Yao Chi, tapi miliknya pemahaman-pemahaman abadi Menghui telah mencapai tingkat tertentu, transformasinya juga dikaitkan dengan Cheng Tian Dao. Pada titik ini, ia memiliki keistimewaan tertentu. Zhao Yun, kamu masih hidup? Sebelum tertidur, Ye Chen berbisik bahwa dia baik-baik saja, tetapi dia tidak tahu apakah dia punya kesempatan. Paon. Pertama kali saya mencobanya, kepala saya terbentur dan berdarah, entah kekuatan apa yang menghalangi mimpi itu. Ia yakin akan banyak tabrakan saat melintasi Yao Chi dengan mimpi. Jika Ji Ning Suang ada di sini, dia pasti akan malu. Tidak hanya dia menabraknya, tetapi dia hampir berubah menjadi abu. Bagaimanapun, ini adalah lintas alam semesta. Jika Anda melakukan perjalanan melalui alam semesta dalam mimpi, itu akan sangat sederhana, apapun yang Anda inginkan, Anda akan mencapainya. Melintasi dua alam semesta adalah cerita lain. Selama periode ini, ini adalah masalah ilusi, atau ilusi tingkat kosmik. Mimpi kembali ke zaman dahulu. Ye Chen berbisik, kedua kalinya dia jatuh ke dalam mimpi, dia memang bermimpi tentang surga, tapi dia tidak bisa melupakannya. Cara seperti ini perlu dicoba berulang kali. Misalnya, permaisuri dari Iswastelan telah berusaha selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ketika dia tertinggal di alam semesta lain. Terlebih lagi, hal ini masih berdasarkan premis bahwa alam semesta berada di garis batas. Ye Chen tidak terburu-buru, dia adalah jalan surga di sini, dia dapat mengubah waktu sesuka hati, dan ada banyak tahun. Ketiga kalinya, terdengar dentuman keras dan kepala saya berdengung. Tidak terburu-buru, dia tetap tidak terburu-buru, dan saat mempraktikkan metode mimpi, dia memahami misteri mimpi. Dacu, puncak gadis giok. Di malam yang tenang, cahaya bulan bersinar terang, dan pegunungan dipenuhi bayangan indah. Kembali, Jin Ning Suang dan yang lainnya kembali. Karena kaisar baru sering muncul di surga, beban menjaga tiga alam telah banyak diringankan. Malam ini adalah pergantian sif. Mereka yang pernah berjaga memiliki pemahaman diam-diam bahwa mereka akan kembali ke puncak gadis giok untuk menunggu Ye Chen. Itu masih pohon tua yang sama, dan gadis-gadis duduk mengelilinginya, diam-diam menatap bintang-bintang. Ye Ling juga ada di sana. Meski sudah menjadi seorang kaisar, ia tetap tidak mengubah sikapnya sebagai seorang putri kecil, berbaring diam di pangkuan Yao Chi. Bu, apakah ayah akan kembali? Gadis kecil itu bergumam pelan, seolah dia mendengar sesuatu dan tidak berani bertanya dengan keras. Bisa. Semua gadis tersenyum lembut, dan dari awal hingga akhir, mereka sangat yakin bahwa Ye Chen dapat menentang takdir dan kembali. Malam, tenang dan sunyi. Ada angin sepoi-sepoi bertiup, dan sepertinya diwarnai dengan cahaya, entah itu cahaya bintang atau cahaya bulan. Menantu perempuan, apakah kamu merindukanku? Paon. Sepertinya ada suara memanggil dalam kegelapan, dan warna suaranya terdengar familiar. Lalu terdengar suara hantaman ke tembok. Wow. Ye Chen memamerkan giginya. Dia memimpikannya puncak gadis giok dan akan mewujudkan wujud aslinya. Namun, dia diblokir oleh penghalang dunia bawah dan menabrak dinding. Dia ingin tampil tampan, tapi ini tidak buruk, itu sungguh memalukan. Apakah kamu mendengar seseorang menelpon? Nan Mingyu berbisik dan melihat sekeliling ke arah saudara perempuan itu. Sepertinya ada, tapi sepertinya tidak ada. Gadis-gadis itu bergumam pada diri mereka sendiri, entah itu halusinasi atau halusinasi pendengaran. Menantu perempuan, aku ingin. Paon. Itu panggilan yang sama lagi, suara hantaman ke dinding yang sama, hentakan. Wow. Ye Chen masih berbakat, tapi kali ini tabrakannya lebih keras, dan jiwanya bergetar. Aneh banget, kenapa tidak bisa terwujud? Melihat ke bawah pohon tua, gadis-gadis itu saling memandang dan berdiri, seolah-olah mereka telah mendengarnya. Tidak ada yang bernapas, tidak ada yang berbicara. Semua orang menunggu suara itu muncul. Namun, lama sekali tidak ada suara. Apakah kamu benar-benar salah dengar? Cahaya di mata gadis-gadis itu perlahan meredup. Mimpi kembali ke zaman dahulu. Di puncak gunung alam semesta kecil, Ye Chen mendengus dingin dan sangat terkejut. Dia menghilang dalam sekejap. Dalam mimpinya, dia tiba di alam surga dan gunung buzu di alam surga. Oke, ini bagus. Saya telah menghargainya selama 800 tahun. Ini adalah satu-satunya di tiga alam. Putih, sangat putih. Malam di gunung buzu cukup harum dan indah, dan saya sering tertawa. Mereka adalah bayangan Raja Manusia dan Kaisar Suan. Dua orang berbakat, yang memiliki bau yang sama satu sama lain, sedang berjongkok di kaki gunung membaca edisi kolektor? Kebetulan sekali, Ye Chen, yang kembali ke mimpinya, melihatnya. Dua pelacur. Ye Chen tidak sopan, dia mulai menendang mimpinya, satu persatu, hampir mengubahnya menjadi tumpukan. WHO. Mereka berdua dalam keadaan malu, mereka berdiri dan mulai mengumpat, mereka terlihat begitu bersemangat hingga kebaikan mereka hancur. Tunggu sampai aku datang lain kali. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, mencoba mewujudkan tubuh aslinya dari mimpinya, tetapi terhalang oleh penghalang gelap. Di puncak gunung alam semesta kecil, dia duduk bersila dalam waktu yang lama. Sepuluh tahun kemudian dia menggunakan Meng Dao lagi, karena itu adalah Dao Surga, waktu tidak memiliki konsep baginya. Celepuk. Tak lama kemudian, suara air jatuh terdengar dari seluruh langit. Bermimpi kembali ke zaman kuno, saya tidak memiliki postur tubuh yang baik dan jatuh ke kolam peri, dan saya jatuh ke dalamnya dalam mimpi saya. WHO. Ada sedikit omelan, dan itu adalah Hong Cheng Sui, seorang kenalan, yang telah mengambil pedang kekaisaran. Bunga-bunga bermekaran dan bulan purnama. Akhirnya aku istirahat dan menemukan kolam peri untuk mandi. Aku baru saja melepas pakaian periku dan mendengar suara letupan. Yang aneh adalah aku tidak melihat siapapun, tapi hanya setetes air saja, ombaknya pasti lebih tinggi. Sial, masih terlalu dini untuk bermimpi. Ye Chen mendecahkan lidahnya dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Jika dia datang lebih lambat, gambarnya akan sangat harum dan indah. WHO. Teriakan dimulai lagi, dan itu bukan lagi Hong Cheng Sui, tapi Chu Ling Yu, yang menjaga posisi pada saat yang sama. Mendengar Hong Cheng Sui memarahinya, dia datang ke sini. Namun, mereka tidak dapat menemukannya, dan Ye Chen telah diblokir oleh Ming Ming. Segera, suara gemuruh bergema di dunia bawah, dan Aulaya meruntuh. Tidak masalah jika dia bertabrakan dengannya. Kaisar yang menjaga dunia bawah semuanya khawatir. Raja Chu Jiang adalah yang paling kuat. Apakah ada seseorang dari luar dunia yang menerobos masuk? Orang tua mana yang menyebabkan masalah? Ye Chen telah pergi, tidak percaya pada kejahatan. Semuanya jauh dari surga, mengapa Anda tidak bermimpi untuk kembali? Apakah jaraknya terlalu jauh, atau ada hambatan? Karena Anda tidak percaya pada kejahatan, Anda tetap harus mencobanya. Tidak masalah dia tidak percaya pada kejahatan, surga cukup ramai malam ini. Berdirilah di langit berbintang dan dengarkan suara yang datang dan pergi. Itu bukanlah pertempuran besar, itu semua disebabkan oleh Ye Chen, apakah itu gunung, istana kuno, atau kota tua. Bidikannya semakin akurat setiap saat, ketika Kaisar tiba, tidak ada yang ditemukan. Banyak orang cacat, darah dan tulang menetes. Tentu saja, hal itu tidak terjadi setiap saat. Bermimpi kembali ke zaman dahulu, akan selalu ada hal-hal indah yang terjadi di Chun Xiao, yang akan menimbulkan banyak omelan. Puncak gunung mikrokosmos di bawah bulan tenang dan damai. Di bawah langit berbintang, gumaman orang ini sangat emosional, dan lubang hidungnya dipenuhi bola kapas. Kali ini penantiannya agak lama, 300 tahun. Namun baginya, itu hanya tinggal menjentikan jari, yang utama adalah pencerahan. Setelah mencobanya berkali-kali, saya menyadari hal lain. Karena pencerahannya, langit di alam semesta kecil berubah drastis. Terkadang kipas angin bergemuruh, terkadang angin bertiup kencang, terkadang alam semesta membeku, seluruh dunia seolah menjadi lukisan dan berdiri diam. Suara misterius Tao bergema di seluruh langit dan bumi. Tao yang abadi, Tao dalam mimpi, terjalin dan menari, dan juga terjalin dan menyatu. Itu adalah 400 tahun sebelum dia membuka matanya. Setelah 300 tahun pencerahan, saya mendapatkan pencerahan yang mendalam, tidak hanya tentang keabadian, tetapi juga tentang jalan mimpi. Memantulkan cahaya bintang, dia tiba-tiba menghilang. Dalam mimpi, ketika saya kembali ke surga dan alam semesta, saya pergi ke zaman kuno. Dalam mimpi sebelumnya, saya tidak bisa pergi ke zaman kuno. Selain penghalang dunia bawah, karena ada yang istimewa tempat di sana, ruang dan waktu akan menimbulkan bencana dalam mimpi. Di penghujung zaman dahulu kala, mimpi itu kandas, namun mimpi itu tak dapat terwujud. Eh! Permaisuri mengerutkan kening, Zizaitian juga mengerutkan kening, dan saling memandang, keduanya melihat ke samping. Wanita jalang ini, apakah dia masih hidup? Yechen mengangkat alisnya dengan tatapan aneh di matanya. Tidak hanya dia hidup, dia sebenarnya membantu surga memurnikan karakter surgawi. Yechen, itu kamu! Permaisuri berbisik, penglihatannya ada di sana, tetapi dia tidak bisa melihat Yechen, jadi dia hanya bisa mengandalkan persepsi. Alasan mengapa dia tidak bisa melihatnya adalah karena Yechen. Sudah waktunya untuk menjadi jalan surga, dan tuannya memiliki kekuatan untuk menutupinya, Yao Chi tidak merasakannya sebelumnya. Ini aku! Yechen menjawab, tapi Permaisuri ditakdirkan untuk tidak mendengarkannya, apalagi Zizaitian. Yechen, itu kamu! Permaisuri berbicara lagi, matanya yang indah hampir menyipit menjadi garis tipis, mencoba menyingkirkan lapisan ilusi. Yechen tidak menjawab, tapi mengangkat telapak tangannya. Bentak! Suara ini cukup jelas, dan dia menamparkan pantat Permaisuri. Anda! Ada percikan api di mata Permaisuri, dan pipi cantiknya langsung berubah merah. Tidak perlu bertanya, itu pasti Yechen. Siapa lagi selain pria itu yang berani bersikap sombong dan terang-terangan menggodanya. Itu masih berhasil. Yechen tersenyum dengan kedua baris giginya terbuka, dan dengan satu tamparan, dia mengerti segalanya. Tidak dapat disangkal bahwa sensasinya masih luar biasa. Melihat Zizaitian, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, suara gertakannya benar-benar nyata. Orang-orang di alam semesta ini sangat menarik. Jika ini ditempatkan di alam semesta mereka, mereka akan dicekik sampai mati segera setelah mereka dilahirkan. Keluar! Permaisuri mendengus dingin, entah dia malu atau marah, pipinya memerah. Tidak apa-apa jika tidak ada orang luar, tapi di mana dia akan meletakkan wajahnya ketika ada orang luar? Tidak ada tanggapan terhadap kata-katanya. Yechen sudah tidak ada lagi. Kunjungan sebelumnya dilakukan dengan paksa. Hanya karena ini adalah hutan belantara kuno dan berbeda dari tempat lain. Meskipun dia pergi, kemarahan permaisuri tidak meredah, dan dia berbalik dan menuju formasi kuno. Dasar jelang gila, aku mengajakmu main-main denganku. Teriakan keras menyusul. Itu adalah Kaisar Zun. Yah, pria berbakat itulah yang sedang memikirkan kemana harus pergi jalan-jalan, dan kemudian permaisuri datang. Kemudian, dia dibawa pergi. Jeritan segera terdengar, datang dari sudut gunung yang terpencil. Regal dipukuli. Sang permaisuri memukulinya, baik ringan maupun keras, hingga ibunya sendiri pun tidak dapat mengenalinya. Siapa yang membuatmu dan Yechen terlihat persis sama? Lebih baik, jujur. Mendengar teriakan itu, Kaisar Ming, Kaisar Hantu, dan Kaisar Xuan semuanya duduk tegak. Selembut anak domba, itulah yang mereka bicarakan. Permaisuri surga kuno tidak terlalu waras dan bahkan tidak mau memberikan alasan untuk memukuli orang. Ketika tiba, Kaisar Xuan bahkan tidak tahu mengapa dia dipukuli. Saat saya melihatnya lagi, dia terlatih-tatih dengan satu tangan menutupi pinggangnya, dan rambutnya tercakar seperti kandang ayam. Nyaman. Tidak hanya Kaisar Langit, tetapi Kaisar Segala Langit juga tertawa saat melihatnya. Ledakan. Saat dia melihatnya, tiba-tiba dia melihat cahaya terang membumbung ke langit, begitu terang hingga membuat lubang besar di langit, memunculkan visi kehancuran, seluruh alam semesta berguncang, dan jalan kuno tidak stabil. Titik. Menghancurkan kesengsaraan Kaisar. Semua Kaisar memejamkan mata, berdiri bersama, dan melihat kekedalaman dunia kuno. Tiba-tiba, ada kilat dan guntur di langit yang gelap, dan tekanan yang menghancurkan dunia tiba-tiba muncul. Bahkan Kaisar yang kuasi desolet pun merasa tertekan oleh paksaan semacam ini. Hanya karena itu adalah kesengsaraan Kaisar desolet, bencana tingkat surga, dan setiap petir mempengaruhi alam semesta. Siapa ini? Para dewa dan jenderal yang masih di zaman kuno, apakah mereka tercerahkan, omong kosong, atau menggoda gadis, semuanya berdiri bersama, melihat ke atas dan melihat ke dalam, meskipun permaisuri telah diturunkan pangkatnya, masih ada orang yang menentang langit. Siapa ini? Para Kaisar juga bergumam pelan, dan mereka masih belum tahu Kaisar mana yang menyebabkan musibah Kaisar Huang. Bulu Abadi Dewa Ilahi bergumam pelan, meskipun dia dipisahkan oleh ketiadaan yang tak ada habisnya, dia masih bisa melihatnya. Itu adalah sosok punggung tua. Itu milik surga kuno, dan dia adalah makhluk tertinggi wanita. Dalam hal senioritas, dia harus melakukannya panggil pamannya. Alasan mengapa dia disebut Yuksian adalah karena ketika Supreme Perempuan lahir, dia disertai dengan visi menjadi bulu dan naik menuju keabadian. Dari sinilah dia mendapatkan namanya. Kehidupan legendarisnya cukup mistis. Jika bukan karena kurang beruntung, dia pasti sudah lahir sejak lama. Di era terakhir, dia dinobatkan sebagai Kaisar Huang. Permaisuri tersenyum, dewa bisa melihatnya, dan dia juga bisa. Dia belum lahir ketika Yuksian menjadi terkenal, dan dia lebih dari 9.000 tahun lebih tua darinya, jika gurunya tidak berpangkat lebih tinggi, maka ketika dia bertemu Yuksian, tidak akan semudah memanggil pamannya. Menarik. Zi Zaitian, yang berada di sampingnya, bergumam bahwa dia pernah bertemu Yuksian sebelumnya, dan dialah yang membantu Yuksian bergabung dengan Tianzi, berapa lama waktu berlalu sebelum dia benar-benar menerima hukuman ilahi setingkat itu? Benar saja, para dewa alam semesta ini bukanlah manusia biasa. Ledakan. Di bawah pandangan semua orang, Yuksian naik ke langit. Meskipun dia dibangkitkan, segala sesuatu mulai dari jiwa hingga tubuhnya terukir. Yuksian, ini Yuksian. Biar ku beritahu, tidak sopan sekali kamu memanggilnya dengan nama depannya. Enyah. Para kaisar mendidih karena kegembiraan, dan mereka berkumpul untuk berkicau dan menatap mata berkabut, yang bersinar terang. Katakan saja, orang yang bisa menimbulkan bencana bagi kaisar Huang jelas merupakan orang kejam yang tak tertandingi. Hal ini sangat dirasakan oleh para makhluk tertinggi lama yang merupakan generasi yang sama dengan Yuksian. Lebih dari 99 persen dari mereka dikalahkan olehnya. Dan makhluk tertinggi surgawi dari generasi muda bahkan lebih kagum. Mereka pada dasarnya tumbuh dengan mendengarkan menurut legenda Yuksian, sampai hari ini, dewa agung itu masih seperti gunung, membebani pikiran mereka. Lebih baik datang lebih awal daripada datang terlambat. Yechen ada di sini lagi. Faktanya, dia telah menghabiskan 100 tahun di alam semesta kecil, tujuannya sangat akurat, dan dia bermimpi tentang zaman kuno. Sayangnya, dia masih tidak bisa keluar dari mimpinya. Malam di alam semesta kecil masih begitu sunyi dan damai, dengan bintang-bintang bersinar di langit. Yechen membuka matanya dan tersenyum. Seperti yang diharapkan, Huangdi baru akan muncul di surga, seorang kaisar wanita akan jatuh, dan feder imortal akan naik. Tidak peduli siapa itu, asalkan milik rakyat jelata. Dengan cara ini, surga dapat menstabilkan posisinya, sedangkan permaisuri akan berusaha sekuat tenaga untuk menebus pukulan tersebut. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya lagi. Yang aneh adalah ketika Yumeng pergi ke surga, dia mengalami kekacauan dan mendarat di dunia bawah. Dia tidak terkejut dengan hal ini. Jika ada yang menyebabkan kesengsaraan, Huangdi akan mengganggu alam semesta, wajar jika jalan mimpi salah sasaran. Ledakan Saat dia bergumam, dia tiba-tiba mendengar ledakan. Itu adalah pilar iblis yang menahan langit, menjulang dari tanah menuju gunung Jeming. Benar, ini adalah invasi dari luar. Hal ini juga diharapkan, kesengsaraan kaisar besar dapat menarik serangan dari luar, apalagi kesengsaraan kaisar desolat. Masing-masing dari kita mempertahankan wilayah kita. Teriakan Raja Cujiang bergema di seluruh dunia bawah, dan dia menamparkan telapak tangannya keesokan harinya, menghancurkan pilar iblis. Invasi, biarkan kamu menyerang. Ada teriakan di mana-mana, dan kaisar yang menjaga dunia bawah telah membagi wilayahnya. Setiap kali ada pilar iblis optimus di dunia yang dia jaga, dia akan diserang oleh Guntur. Sebelum Yang Maha Esa dari dunia luar masuk, dia akan menghancurkan pilar iblis dengan satu telapak tangan. Bukan karena dia takut, tapi pada saat ini, jangan gegabuh. Suara gemuruh datang satu demi satu, dan ada banyak pilar iblis optimus yang datang, satu demi satu. Untungnya, ada cukup banyak kaisar yang menjaga dunia bawah. Ada juga suara gemuruh di surga, dan pilar iblis menghantam gunung buzu. Menghancurkan Raja Manusia yang mengintip edisi kolektor cukup serius dan menghancurkan pilar ajaib dengan satu telapak tangan. Ini hanya yang pertama. Sejak itu, pilar ilmu hitam sering muncul tanpa peringatan dan dalam jumlah yang sangat besar. Jangan gegabuh. Lord Long memberikan minuman yang nyaring dan berdiri di langit sambil memegang busur dewa. Dia menembak setiap orang yang dia lihat. Keributan terbesar terjadi di dunia surga dan bumi. Berdiri dalam ketiadaan dan melihat ke bawah, pilar sihir gelap itu seperti hujan ringan, jatuh di kota kuno, menghantam pegunungan, menghantam laut peri, atau jatuh di dataran. Setiap kali salah satunya jatuh akan menimbulkan bencana. Titik. Yang maha tinggi baik-baik saja, tetapi terlalu banyak biksu di bawah kaisar yang menderita. Namun posisinya masih stabil, lawan memiliki pilar ajaib, dan surga memiliki yang tertinggi. Sial, Kuasi Huangdi. Sebuah teriakan datang dari arah Suan Huang dilihat dari nadanya, itu adalah kaisar kera kecil. Ketika dunia melihatnya, dia telah jatuh dari langit berbintang ke laut bintang Suan Huang. Hanya karena kedatangan pilar sihir tingkat kaisar yang semu desolet, tekanan itu membuatnya pingsan. Tubuh kaisar hancur, dan batang besi kaisar di tangannya semuanya meledak. Lihatlah langit berbintang itu. Pilar sihir hitam melintasi alam semesta yang luas. Pilar itu ratusan kali lebih besar dari pilar sihir tingkat kaisar surgawi. Melihatnya saja sudah mengintimidasi. Dengan itu sebagai pusatnya, ada lapisan lingkaran cahaya yang menyebar tanpa batas. Pada titik ini, bidang bintang runtuh, bintang-bintang meledak, dan makhluk di dalamnya hancur di seluruh bidang. Kembali. Bidang bintang dan bintang yang runtuh karena lingkaran cahaya pilar iblis kuasi desolet semuanya terbalik dan dibentuk kembali, dan makhluk yang hancur juga kembali ke dunia. Segalanya sepertinya tidak pernah terjadi. Dialah yang diam-diam mengubah aturan waktu dan menghapus momen kehancuran itu. Semut, gemetar. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat sosok yang menjulang tinggi keluar dari dalam. Dia adalah kaisar iblis surgawi, kaisar yang kuasi desolet, dengan kekuatan iblis yang tak tertandingi dan kekuatan penuh. Permaisuri dari Iswastelan tetap diam, dan tangan batu geokristalnya di foto keesokan harinya. Engah! Cahaya berdarah tiba-tiba muncul, dan kaisar iblis surga kuasi desolet, yang baru saja muncul dari pilar sihir, dipukul mundur dengan telapak tangan. Ledakan! Apa yang disebut berpura-pura menjadi keren hanya berlangsung sesaat, dan itulah yang saya bicarakan. Sialan! Kaisar iblis kuasi desolet sangat marah. Apakah karena aku tidak menunjukkan postur kerenku? Seorang kaisar yang megah dan terpencil, dia kacau begitu dia keluar. Yao Chi mengabaikannya dan mendaratkan telapak tangannya yang kedua. Dengan telapak tangan ini, pilar pengoptimal iblis dihancurkan, dan tidak ada waktu untuk melawannya, menjaga para jenius adalah cara yang tepat. Permaisuri Dong Huang benar-benar mendominasi. Ketika mendiang kaisar melihatnya, dia menghela nafas dan mendecakan lidahnya, dan tiba-tiba merasa lega. Ada kaisar kuasi Huang yang menjaganya, kecuali kaisar wilayah Huang, siapapun yang datang, tidak masalah jika Ye Chen telah hilang, Yao Chi masih bisa menopang fasadnya. Aku bahkan tidak melihat istri siapa itu. Dalam mimpi itu, punggung Ye Chen begitu lurus sehingga bahkan kaisar iblis kecil yang sok terpencil pun berani naik ke surga. Ledakan. Ketika dia melihat, Ji Ning Suang telah menghilang, memasuki surga, dan menghancurkan pilar iblis kuasi sunyi kedua dengan satu telapak tangan. Pilar sihir kuasi sepi ketiga tiba dan mendarat di dunia bawah. Namun, tidak ada gunanya, permaisuri dari Iswastelan turun dalam sekejap dan menginjak-injaknya menjadi abu. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara dentumannya membentuk rangkaian, seperti derak petasan, pasti karena terlalu banyak pilar ajaib. Semua kaisar bekerja sama untuk menghancurkan satu persatu. Saya belum pernah melihat desakan bantuan kuno. Di mata orang-orang tua itu, tidak perlu terburu-buru mencari bantuan. Seluruh langit dijaga oleh permaisuri hutan belantara timur, dan kokoh seperti emas. Sebaliknya, pada zaman dahulu, pemandangannya jauh lebih besar daripada tiga alam yaitu langit, bumi, dan manusia. Mari kita bicara tentang jalan taiko, dengan kilat dan guntur. Alam semesta sangat terganggu sehingga pilar iblis turun tidak hanya di tiga alam, tetapi juga di hutan belantara kuno, banyak jalan kuno runtuh, dan makhluk tertinggi dari alam luar keluar, masing-masing menyapu langit dengan roh jahat iblis. Saya akan menjaga jalan ini. Dewa itu berkata dengan tenang, satu orang keluar dari hutan belantara kuno dan diblokir di jalan kuno. Satu orang bertanggung jawab atas penghalang tersebut, dan 10 ribu orang tidak diizinkan untuk membukanya. Mari kita bicara tentang zaman kuno, pemandangannya bahkan lebih besar lagi. Sejak kesengsaraan Kaisar Desolet telah berubah menjadi ilusi, niat kehancuran masih menyebar. Miliaran guru bergemuruh, masih-masih mengejutkan hati. Belum lagi para jenderal dewa, bahkan ekspresi Kaisar Agung pun berubah, dan matanya berdarah karena petir. Saat musibah terjadi, Yusian bukan lagi seorang lelaki tua, namun telah menjelma menjadi seorang pemuda. Ia juga seorang Kaisar yang agung. Penampilannya di level yang sama tidak lebih lemah dari permaisuri surga. Ia ternoda oleh darah Kaisar dan menyerang langit sepanjang jalan. Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan menjadi dewa tertinggi, bisik Zizaitian. Permaisuri terdiam, berdiri di langit paling berkabut, dengan cahaya abadi mengalir ke dunia, memperbaiki dunia yang rusak, dan juga memberkati segel kuno, karena bencana Kaisar Huang, formasi kuno tidak stabil. Generasi iblis suci tersenyum dengan tenang dan main-main. Menurutnya, tidak ada bedanya apakah Kaisar Huang ada di surga atau tidak, asalkan bukan tubuh suci. Berbicara tentang tubuh suci, dia melirik ke arah Sumiao. Ada seseorang di dalam mimpi itu, meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia samar-samar bisa merasakannya. Ye Chen, tentu saja, mengabaikannya dan hanya melihat dunia. Itu terlalu membingungkan, ada pergerakan besar dalam kesengsaraan Kaisar? Atau haruskah saya katakan, Yuxian begitu menakjubkan sehingga alam semesta menari bersamanya? Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, dan pilar ajaib yang menopang langit dimasukkan ke dalam hutan belantara kuno. Semua Kaisar mengambil tindakan dan menghancurkan mereka dengan satu tangan. Melihat permaisuri, alisnya yang cantik sedikit berkerut. Pilar ajaib tidak hanya dimasukkan ke dalam jalan kuno, tetapi juga dapat dimasukkan ke dalam hutan belantara kuno. Ini sangat serius. Ini membuktikan bahwa bencana Kaisar kuno telah terjadi. Menyebabkan kekacauan di dunia. Ini bukan pertanda baik.